Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor babak belur dihajar masa setelah aksinya ketahuan korban saat akan membawa kabur sepeda motor miliknya. Beruntung saat kejadian berlangsung, anggota polsek kota datang ke tempat kejadian dan mengamankan pelaku dari amukan masa. Tersangka pencurian kendaraan bermotor Y.O. warga Sukabumi diamankan anggota polsek kota Cianjur dari amukan masa. Saat aksinya ketahuan korban akan membawa kabur sepeda motor pada Senin malam. Tersangka tertangkap tangan ketika akan mencuri kendaraan bermotor yang terparkir di depan rumah di Gang Samboja II, Kelurahan Sayang, Cianjur. Pemilik sepeda motor Ridwan Suandi mengatakan, sebelumnya pelaku melakukan aksinya, Y.O. mengintai dan mondar-mandir di depan rumahnya. Pelaku kemudian menghampiri sepeda motor dan sempat mendorong sepeda motor keluar halaman rumah. Naas, aksinya diketahui pemilik sepeda motor, kemudian pemilik sepeda motor langsung memukul pelaku dan meneriakinya maling. Spontan warga sekitar langsung menghampiri dan beramai-ramai menghakimi pelaku hingga babak belur. Beruntung anggota polsek kota cepat datang ke lokasi dan melerai aksi warga. Ada orang mencurigakan depan rumah, ke dalam lagi, ah cena, itu di luar ada yang mencurigakan, dilihat, sudah dilihat, dibiarkan dulu, duduk di motor, bulat-balik, bulat-balik orang. Kapolsek Cianjur Kota, Kompol Iskandar mengatakan, untuk menghindari amukan massa, polisi pun mengamankan pelaku kemalpolsek Cianjur Kota. Masyarakat, bahwa ada kejurian kendaraan bermotor di Gamsa Moja, atas pelaku, atas lama Yanto, orang asli tinggalnya di Sukabung. Untuk sementara, barang bukti dan orang yang sudah diamankan di posi kota, untuk mengembangkan pelaku sendiri dikandangkan pasal perut. Untuk sementara, kita kembangkan dulu. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor jenis metik untuk dijadikan barang bukti.